Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi bersama saya, Dar DJ Di video kali ini saya akan berbagi info mengenai beberapa kesalahan yang tidak boleh dilakukan ketika bermain airsoft Kesalahan pertama yang tidak boleh dilakukan ketika bermain airsoft adalah jangan sekali-sekali membuka kacamata atau safety google ketika berada di dalam arena bermain airsoft atau di field itu merupakan tindakan yang sangat berbahaya karena bisa-bisa kita tertembak di bagian mata dan akan mengalami cedera yang kita tidak inginkan terkadang ketika kita bermain airsoft kacamata atau google yang kita gunakan itu mengalami fogging atau berumbun sehingga mengakibatkan penglihatan kita berkurang kadang kadang kita inisiatif ingin membersihkan embun tersebut dari kacamata atau google nah tanpa kita sadari biasanya kita itu membuka kacamata di arena airsoft atau di field airsoft nah itu sangat-sangat berbahaya buat teman-teman saya sarankan jangan pernah lakukan itu meskipun kacamata atau google kalian sedang berumbun kalau saya pribadi meskipun di safety zone saya tidak akan pernah membuka kacamata baik di luar arena atau di dalam arena karena kita tidak tahu terkadang ada BB yang nyasar kita mengantisipasi itu semua sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan oke kesalahan yang selanjutnya yang sering terjadi ketika bermain airsoft jangan pernah memasukkan jari telunjuk kalian ke dalam trigger guard ketika tidak menembak atau ketika tidak sedang aiming usahakan selalu finger off seperti ini kalian bisa memasukkan jari telunjuk kalian ketika sedang aiming atau ketika sedang menembak seperti ini jika tidak sedang menembak usahakan jari berada di luar trigger seperti ini begitu juga pada saat teman-teman melakukan foto-foto sesi usahakan jari telunjuk tetap berada di luar seperti ini dan unit berada pada posisi seperti ini jangan seperti ini karena bisa berbahaya bisa tertembak bisa tertekan ini trigger nya kita tidak tahu karena ada beberapa unit airsoft yang settingannya trigger nya itu sensitif jadi jadi biar jadi biar tersentuh sedikit bisa tertembak jadi kita selalu mengantisipasi safety seperti ini ketika sedang foto ketika sedang berlari usahakan jari selalu berada di luar posisi finger off seperti ini kita mengantisipasi terjadinya friendly fire jika posisi kita seperti ini tiba-tiba kita terdorong atau terjatuh bisa-bisa trigger tertekan dan mengakibatkan friendly fire teman kita bisa terkena BB dan itu berakibat fatal jadi saya sarankan selalu finger off seperti ini disiplin trigger kesalahan fatal yang tidak boleh kita lakukan ketika bermain airsoft adalah jangan pernah memakai atribut TNI maupun atribut kepolisian ketika bermain airsoft khususnya buat teman-teman yang sipil bukan dari kalangan militer jangan sekali-sekali memakai atribut TNI dan polri karena ada undang-undang yang mengatur bahwa masyarakat sipil tidak boleh memakai atribut TNI maupun polri nah itu sangat-sangat tidak etis ketika kita bermain airsoft memakai atribut TNI polri sebaiknya kita memakai atribut personil militer dari negara lain bisa bisa dari negara Korea bisa Amerika bisa dari Brazil Inggris Jerman ataupun Jepang nah itu diperbolehkan yang tidak boleh adalah memakai atribut dari negara kita sendiri yaitu negara Republik Indonesia terus bagaimana kalau memakai atribut dari Ormas apakah boleh saya sarankan lebih baik jangan mending kalian pakai baju kemeja yang kotak-kotak dipadukan dengan celana jeans itu lebih keren terlihat selanjutnya kesalahan fatal yang tidak boleh kalian lakukan ketika bermain airsoft adalah Superman Ingat kalian itu manusia biasa bukan Superman jadi jika tertembak terkena BB saya harapkan mengaku teriak hit jangan jadi Superman nah airsoft itu mengutapakan sportifitas dan kejujuran jika kalian tertembak kalian tidak mengaku kalian akan jadi bahan gibah di belakang dibicarakan sama teman-teman bisa-bisa kalian menjadi orang yang tidak diharapkan ketika bermain airsoft karena ditembak tidak mau mengaku jangan jadi Superman buat teman-teman yang hobi jadi Superman ketika bermain airsoft saya harapkan segera bertobat dengan tobatan yang nasuhah agar kalian kembali ke jalan yang benar oke Superman memang ada di mana-mana di seluruh Indonesia ada Superman ketika bermain airsoft termasuk saya kadang juga menjadi Superman buat teman-teman yang hobi jadi Superman ketika bermain airsoft saya harapkan mengaku jika tertembak teriak hit dan segera keluar dari arena karena sekali lagi airsoft merupakan olahraga yang menjunjung tinggi sportifitas dan kejujuran sehingga ketika kita bermain airsoft kita merasa heavy kita merasa senang tidak ada dongkol dalam hati karena adanya Superman oke teman-teman itulah kesalahan-kesalahan yang tidak boleh kalian lakukan ketika bermain airsoft karena itu merupakan kesalahan fatal saya harapkan teman-teman semua junjung tinggi sportifitas dan kejujuran ketika bermain airsoft sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati